Intro Beralih ke informasi lain, Gubernur Kalsel Sabirinor menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 kepada Kementerian, Lembaga, dan Kabupaten Kota Sekalimanta Selatan dengan total Rp31,38 triliun. Bertempat di Gedung Inham Khalid Banjarbaru, Gubernur Sabirinor menyerahkan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 kepada Kementerian, Lembaga, dan Kabupaten Kota Sekalsel dengan total Rp31,38 triliun. APBN tahun 2023 untuk Kalsel terdiri dari DIPA Kementerian dan Lembaga sebesar Rp8,12 triliun, serta dana transport ke daerah dan dana desa sebesar Rp23,26 triliun. DIPA sendiri naik Rp2,67 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Gubernur Kalsel, Sabirinor, berpesan kepada para penerima DIPA dan TKD agar segera melakukan langkah optimalisasi penyerapan anggaran di tahun 2023, menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun, mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, serta dapat dipertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paman Birin juga menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail, dari waktu ke waktu, serta mempercepat realisasi belanja. Sesuai amanah pemerintah pusat dan pemerintah presiden untuk hari ini dibagikan ke seluruh instansi vertikal dan kami sampaikan juga pada penerima penerima yang lainnya untuk segera dijadikan panduan, segera dilaksanakan pada saatnya ya. Jadi kita berharap di tahun 2023, pergerakan dalam segi apapun, termasuk sesuai dengan anggaran yang telah diberikan, kita harus segera bergerak. Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaiman Syah, menjelaskan realisasi APBN Kalsel sampai dengan 30 November 2022 telah mencapai Rp26,84 triliun atau 93,48 persen dari bagu anggaran Rp28,72 triliun. Ditambahkannya, belanja negara ini diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang diserahkan sekitar Rp35.000.000 dan ada kenaikan sebesar 14 persen dan didominasi oleh dana bagi hasil, dana transfer. Tapi saya kira tujuannya adalah hari ini adalah bagaimana kemudian menjadi tanda dimulainya pelaksanaan anggaran. Dari 2022, belanja kementerian lembaga itu mencapai 80 persen, tapi kita targetkan bisa mencapai 94 persen. Tapi kalau belanja transport sudah pasti besar, karena sudah 98 persen. Jadi saya kira sudah mentok itu, karena sudah semua sudah disalurkan, dah, dah, tinggal masih menurut dana bagi hasil, hitung-hitungan di air. Gubernur Kalso juga menyerahkan penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, kepada pemerintah kebupaten, kota yang memperoleh opini WTP dan penyerahan penghargaan penyaluran dak fisik dan dana desa tahun 2022. Ahmad Ramadhani Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.